wanita itu berencana untuk buang air kecil, pria itu melihat kemudian pergi mencarinya wanita itu terkejut mengambil kepingan kaca dan bersiap melawan pria itu tak berdaya melepaskan sepatunya dan melemparkan padanya ternyata pria itu hanya mau meminta urinnya untuk diminum di tempat ini dia tidak ingin melepaskan kesempatan apapun, wanita itu akhirnya mengerti kemudian buang air kecil dan memberikan pada pria itu ini adalah berangkas bank, pria itu telah terperangkap disini selama 4 hari hari pertama saat dia bangun langsung terlihat seekor tikus yang mati membuatnya bangun karena ketakutan saat menyadari dirinya terperangkap di berangkas bank melihat jamnya 1 April jam 9.32 bukannya 1 April adalah April Mok apakah rakan bank bercanda dengannya? pria itu berencana membuka pintu itu tetapi tidak bisa terbuka kemudian mengeluarkan ponsel dan ingin meminta bantuan tetapi ponsel pun tidak ada sinyal melihat sekitarnya ada lemari besi yang terkunci dia mendekati dan mencium seekor lalat keluar dan mengejutkannya tak peduli dia menganalisis bahwa jika seseorang benar-benar mengerjainya pasti ada kamera dia mulai mencari kameranya tetapi tidak ada apapun selucon ini cukup besar saya akan temani kalian bermain dia pun mulai membuang air kecil di dinding tidak lama kemudian dia menyesal hari pertama terlewati saat dia berencana bangun seekor lalat masuk ke dalam mulutnya melihat jam masih saja waktu kemarin dia juga masih terperangkap disini dia tidak minum sehingga kehausan saat dia ingin buang air kecil dia hanya bisa menggunakan sepatu penampung oringnya untuk diminum menahan cici dia meminumnya sampai habis agar tidak kehausan tiba-tiba dia melihat lampu di atas kepalanya ada sebuah kunci ini pasti petunjuk dia segera menjatuhkan lampu itu tetapi dimana yang terkunci ternyata lemari besi itu dia berjalan mendekati lemari apa yang ada di dalamnya dia mencoba dan ternyata terbuka dia membuka lemari di dalam adalah tank oksigen dan tank gas ada juga pahat dan palu dia merasih tank oksigen dan tank gas dahulu membuat perangkap api dia merasa senang memperutkan ke alat penyiram air atas kepalanya tapi tidak ada air yang keluar dan dia pun memakai api yang membakar pintu besi tidak berguna sama sekali dia merasa putus asa dia marah dan menjatuhkan lemari dia merusakkan alat penyiram api ternyata tidak ada air disini dia merasa dibohongi dia menenangkan diri menganalisis masalah dengan cermat yang pertama tidak ada air kedua tidak ada makanan ketiga bagaimana keluar keempat siapa yang mengerjainya dan apa tujuannya tiba-tiba dia melihat lubang kecil ini pasti juga bertunjuk dia mengambil pahat dan palu dan mulai membuat lubang dia tahu berapa tebal dinding semen di perangkas bang ini sudah sedikit lubang dia pun telah kehabisan banyak energinya dia kekurangan oksigen untungnya ada tangki oksigen untuk menghirup oksigen karena kelelahan dia pun bingisan ketika dia bangun dia mematikan tabung oksigen dan sudah terboros banyak oksigen dia harus cepat mengisi energi dan kakinya hanya terdapat ikus yang berulat untuk dapat hidup dia memakan ulat tersebut sangat menjijikan kemudian dia membuang air kecil lagi untuk diminum setelah itu dia mulai bekerja saat menggali batang baja dia membakar dengan api dia pun tahu kegunaan api tersebut dan tampaknya dia mengikuti arus orang dibalik layar akhirnya dia menembus dinding memperbesar dinding keukuran yang cukup masuk ternyata ini ruang rahasia yang lain pintu besi yang sama membuatnya kecewa melihat sekeliling ternyata ada peti mati dia membuka peti dengan hati-hati di dalam berbaring seorang wanita dia mau melihat apakah wanita itu masih bernafas tiba-tiba wanita itu sadar wanita itu mengira dia adalah penjahat berlari ke kamar pria yang paling susah adalah bahasa mereka yang berbeda susah untuk berkomunikasi tampaknya orang ini mengalami hal yang sama dengan dirinya dia pun tak peduli karena kelelahan dia berbaring ke peti itu dan tertidur segera wanita itu juga menganalui situasinya datang mendekati pria itu dan memintanya untuk membantu memahat dinding si pria mengatakan dia sudah tidak punya tenaga dia mengajari wanita itu memahat agar dikerjakan sendiri setengah hari pun terlewati wanita itu hanya memahat sebuah lingkaran si pria menertawainya tangan wanita itu pun terkena karena kesal akhirnya dia kembali ke ruangan dan berencana buang air kecil si pria dengan cepat menghentikannya dan melemparkan sepatunya pada wanita itu akhirnya wanita sadar pentingnya urin wanita itu pun tidak merasa malu lagi mereka bergiliran minum air urin si pria pun memakan habis ulat yang ada di badan tikus dan si pria pun memahat sendiri si wanita bernyanyi di sampingnya keduanya dengan senang mengerjakan bersama tenaganya pun kembali lagi tiba-tiba pintu besi di belakang bergerak saat mereka melihat pintu itu pun berhenti dan mereka membalikkan badan lagi pintu kembali bergerak sudah tahu aturannya pria yang terdas menyuruhnya dengan membalikkan badan perlahan mendekat dengan membelakangi pintu dan mereka pun sampai di samping pintu pintu pun sudah terdapat dibuka siapakah yang membuka pintu besi itu mereka tidak tahu sampai di sini ternyata ruang rahasia lainnya lagi dan pintu besi lagi satu kuburan lagi mereka datang di bawah makam membalikkan badan dan mulai memahat berharap seperti yang sebelumnya lagi tetapi gimana pun pintu tidak bergerak kelihatannya tidak sanggup lagi sudah lewat batas hanya ingin minum tiba-tiba dia membuka mata dan melihat wanita itu terus wanita itu pun terkejut dan agak mundur si pria sadar ternyata orang di balik layar mau dia memakan wanita ini tetapi hubungan mereka pun sudah akrab dia tidak akan memakan wanita ini walaupun mati dia menutup mata dan hampir pingsan tamparan wanita itu membangunkannya wanita itu mengangkatnya ke atas dan meneteskan air matanya ke mulut pria itu berharap dia tidak kekurangan air si pria tetap tidak sadar terakhir wanita membuka baju pria pria segera mengerti artinya keduanya pun masuk dalam aliran cinta dan ketiduran tidak lama kemudian mereka dibandukan oleh suara pintu yang terbuka dengan disesak kuatan mereka bersama-sama menuju pintu membuka pintu besi ada surga di depan dengan rumput dan bunga bertolak belakang dengan perangkat tadi sepertinya tidak ada dunia nyata beberapa orang mengatakan bahwa peti mati dan batunisan telah mengisyaratkan wanita itu adalah mayat di peti mati semua hanya ilusinasi pria itu beberapa orang mengatakan bahwa ini karena Tuhan melihat sifat kemanusiaan mereka memberikan kesempatan hidup kembali bagaimana menurut kalian saya Azju terima kasih selamat menikmati selamat menikmati